Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku masih berupaya memujuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk gencatan senjata sementara di Gaza. Permintaan gencatan senjata itu disampaikan ke Netanyahu dalam percakapan via telepon pada Senin 6 November 2023. Melansir Reuters, Gedung Putih mengungkapkan isi pembicaraan Biden dan Netanyahu kemungkinan terkait potensi jeda kecil dalam pertempuran Gaza. Ini akan memberikan kesempatan bagi warga sipil mengevakuasi diri serta adanya kesempatan untuk bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Langkah ini juga menjadi upaya menjamin pembebasan para Sandra dari Hamas. Di kesempatan berbeda, Netanyahu menegaskan tidak akan terjadi gencatan senjata di jalur Gaza apabila warga Israel yang menjadi Sandra tidak dibebaskan. Setidaknya, pembebasan sekitar 12 Sandra Israel ditawarkan untuk menjadi imbalan jika dilakukan jeda kemanusiaan di Gaza. Terkait hal tersebut, Netanyahu pun mengaku telah memberitahu musuh tentang sikapnya itu. Terima kasih telah menonton!